Hai orang yang sobrun jamin dia upayakan curahan hatinya hanya kepada Allah ya Allah cantengan ya Allah ini baru sobrun jamin sakit ya Allah ya Allah minta kesembuhan ya Allah semoga cantengan cepat sembuh diupayakan diwales pakai salam diwales pakai minyak zaitun dia Rukiah Masya Allah dia dekat dengan Allah gara-gara cantengan ketika mendapatkan musibah mendekat kepada Allah jangan mendekat kepada manusia kau laporkan urusanmu kau laporkan masalahmu kepada manusia manusia itu kadang ada nggak sayang sama pancendengan ini orang kerjaan yang ngeluh terus capek dengernya males dengernya nggak sayang sama pancendengan atau dia sayang sama pancendengan kasihan jadi sedih pengen ngebantu nggak mampu kenapa pancendengan nggak lapor nggak ngeluh kepada yang maha penyayang lagi maha kuat maha kuasa atas segala sesuatu kalau pancendengan lapor kepada yang maha pengasih dengan kasih sayangnya pasti mau bantu pancendengan dengan sifat kekuasaannya pasti mampu menolong pancendengan tapi kenapa pancendengan nggak lapor sepertiga malam terakhir lapor ya Allah punya problem atau ketika ada problem yang memang mendesak kenapa pancendengan nggak wudhu kenapa tidak bertakbir menghadap kepada Allah lapor ya Allah ada lagi masalah ya Allah tapi masalah itu datang dari engkau ya Allah ingin menguji keimananku ya Allah aku hanya melaporkan masalah yang sedang aku hadapi hanya kepada engkau ya Allah ini menandakan kuatnya sandaran kepada sang pencipta dan sebagian para ulama mengatakan orang yang banyak mengeluh kepada manusia seperti suudhon kepada Allah kenapa suudhon yang meletakkan masalah siapa Allah kenapa kau laporkan perbuatan Allah kepada makhluk itu namanya kan prasangka yang nggak bagus kepada Allah kan itu kalau memang mau ngeluh upayakan keluhan yang yang sifatnya ingin mencari solusi penyakit dikeluhkan kepada dokter dok sakit ini dok bisa nggak dok disembuhkan ada nggak dok obat yang bisa menyembuhkan penyakit ini dengan waktu yang singkat mengeluh tapi memang ada sesuatu masalah yang ingin dia capai lapor kepada Ustadz Ustadz anak saya nakal demikian dan demikian mohon nasihatnya dia laporkan anaknya Ustadz istri saya kayak gini diajak sholat kok susah diajak ngaji kok susah nah dia ngelaporin tuh dia ngelaporin perbuatan istrinya dia mengeluhkan keadaan istrinya kepada siapa Ustadz harapannya apa keluar nasihat antum sabar bisa jadi dengan pintu sabar ini dengan perbuatan sabar ini menjadikan terbuka hati istrimu mungkin dia ingin mengetes sekarang kau ngaji katanya Hai dia pengen ngetes seberapa kuat pengajian yang selama ini kau tekuni dia bikin masalah dia bikin masalah Oh yang kemarin pemarah sekarang kau jadi pemurah yang kemarin pelit sekarang kau jadi dermawat Masya Allah bagus pengajiannya tiba-tiba dengan sebab kesabaran dia berubah jadi mau sholat bahkan ikut semangat ayo kita ikut pengajian apa sebabnya buah dari kesabaran panjenengan